Pawai Akbar satu abad kepanduan Hizbulwatan dikoti lebih dari 6.000 peserta Hizbulwatan dari berbagai daerah. Pawai Akbar ini berbagai salah satu rangkaian satu abad Hizbulwatan. Kuartir Pusat Kepanduan Hizbulwatan menggelar Pawai Akbar memperingati satu abad Hizbulwatan dimeriahkan lebih dari 6.000 peserta pawai dari berbagai daerah. Rute yang dilalui pada Pawai Akbar ini dimulai dari parkiran Abu Bakar Ali kemudian melintasi sepanjang jalan Malioboro dan berakhir di titik kilometer 0 Yogyakarta. Sebelum Pawai Akbar ini telah diselenggarakan berbagai rangkaian satu abad Hizbulwatan salah satunya yakni Napaktilas Jenderal Sudirman yang menempuh jarak 135 km yakni dari kota Cilacap hingga Banjarnegara. murah pipa berjalan di kaki selama lebih kurang 130 kila bantsong. Bagaimana acara ini segera kita laksanakan sejak jalan lalu. Terima kasih. Terima kasih. bahkan mulai dari dilacap sampai dengan panjang negara kita berjalan kaki selama lebih kurang 135 km dalam 44 hari yang diikuti sekitar 8.000 bandus dobaton dari khususnya dari Jawa Tengah Jumjah Jawa Barat dan perpanggilan dari Indonesia kemudian nanti dalam bulan depan kita juga akan melaksanakan perkembangan akbar di Jibubur Jakarta yang akan diikuti kira-kira sekitar 10.000 bandus dobaton dari seluruh Indonesia yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Desember dan kita akan melaksanakan apel akbar tepat 100 tahun di puluhan tahun tanggal 22 Desember di Buklipreman, Jawa Jakarta untuk hari ini berapa pak kira-kira peserta pawanya pak? hari ini sekitar 6.000-7.000 bandus dobatan dari Jawa Tengah Jawa selanjutnya Muhdi menambahkan dengan digelarnya pawai ini dapat menanamkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa bagi pandu Hizbul Waton sesuai dengan visi awal berdirinya kepanduan Hizbul Waton pada 100 tahun yang lalu El Mariana Aslo Sabtono memberitakan dari Jogjakarta sebanyak 150 siswa SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta dengan menggunakan kostum menarik turut menyemarakan pawai satu abad Hizbul Waton yang digelar di sepanjang jalan Malioboro SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta turut mengikuti pawai akbar satu abad Hizbul Waton yang digelar di sepanjang jalan Malioboro Yogyakarta sebanyak 150 siswa dan guru mengikuti pawai ini dengan kostum unik khas SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta kostum yang ditunjukkan pada pawai tersebut ialah kreasi barang bekas yang dimodifikasi menjadi kostum yang unik dan menarik Endra Widyarsono, kepala sekolah SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta mengatakan melalui pawai ini anak-anak didik diajarkan mampu mengolah memanfaatkan dan menghargai barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai dengan menanamkan pendidikan karakter kemandirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMP mudasa pada kesempatan Mawek Ambar Mabok Diskuwatun menampilkan kreasi barang bekas kalau dulu pernah memarahi Kuara Hukum karena Faisal Padre maka sekarang yang ditampilkan adalah dari barang-barang bekas yang dimodul sejenisnya tampil dalam sebuah fashion dengan sumber peserta 150 siswa dan guru untuk yang ditonjolkan apa Pak untuk bawah ini Pak dalam bawah ini ya karena alat disitu memanfaatkan menghargai pemberasakan barang kas maka itu diharapkan menjadi karakter karena anak yang kreatif mempeduli lingkungan dan bisa memberi tersilai tambah kepada barang-barang yang tidak berharga selanjutnya Endra menambahkan melalui kreativitas memanfaatkan barang bekas dan menanamkan peduli lingkungan dapat menjadi pendidikan karakter bagi anak-anak didik Elmariana Aslusabtono memberitakan dari Yogyakarta kemudian ada urim iku urum luar biasa terima kasih telah menonton!